Intro Dilansir dari Gelora, Jokowi dituntut minta maaf pada Prabowo BPN Prabowo Sandi menuntut Capres Petahana Jokowi Dodo meminta maaf secara terbuka atas pernyataan soal lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh Demikian disampaikan Jubir BPN Prabowo Sandi Ferry Juliantono Kamis 21 Februari Menurut Ferry terbukti serangan Jokowi terkait status lahan Prabowo-Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh adalah salah Ia pun mengapresiasi pernyataan kalangan istana yang menyebut tidak bermasalah Kami mengapresiasi pernyataan Wapres JK dan Kepala Staff Presiden Muldoko Yang menyebut kepemilikan lahan Pak Prabowo tidak bermasalah Itu bukti serangan Jokowi ke Pak Prabowo salah Jokowi tidak boleh berlindung dibalik alasan bahwa itu forum debat dan harus minta maaf secara terbuka Kata Ferry Ferry mengaku heran mengapa Jokowi kerap menyerang pribadi Prabowo Dia juga menyayangkan serangan yang ditembakkan Capres Incumbent kerap menggunakan data yang salah Apalagi seperti dikatakan Wapres JK tanah Prabowo diperoleh dengan cara yang legal dengan niat membantu negara Dari fakta itu kita menyadari bahwa memang ada niat tidak baik dari Kubu Jokowi dengan mengungkapkan data tanah Prabowo Ada maksud mendiskreditkan tapi dengan data yang salah ungkap waketum Gerindra ini Sibuk menyerang pribadi Prabowo Jokowi lantas lupa bahwa di negeri ini banyak kolomerat yang memiliki tanah sangat luas dan dibiarkan menganggur Kepala Staff Presiden Muldoko sebelumnya mengatakan pemerintah tidak akan menarik ratusan ribu lahan Prabowo yang dimiliki oleh Capres 02 itu Prabowo Subianto di Kalimantan dan Aceh Muldoko menilai lahan Prabowo yang berstatus hak guna usaha itu produktif Muldoko menjelaskan negara memang bisa mengambil kembali lahan berstatus HGU Saratnya lahan itu sudah tidak digunakan lagi atau tidak produktif Terima kasih telah menonton!